Intro Makanan sehat tuh makanan yang gak goreng-gorengan, yang gak perlu mengandung banyak minyak, minyak yang sehat, dan juga mengandung banyak nutrition untuk bodi kita yang mengandung antioksidan, nastrium, kalsium, fiber, yang membuat kita metabolismennya menjadi lebih bagus lagi gitu. Intro Nah orang disini kan suka makan makanan Indo yang rasanya yang sangat-sangat berasa kan. Tapi untuk memulai pola hidup yang sehat itu harus dimulai sedikit demi sedikit. Ya mungkin kalau pagi mulai dikasih makan makanan yang daripada makan white bread, mungkin makan whole wheat bread, atau daripada makan kayak cream cheese, itu bisa diganti ke yogurt gitu. Mulai di edukasi perlahan-lahan gitu. Seperti yang aku serve di restoran ini, aku serve nasi, aku ganti nasinya tuh ke oats gitu, tapi tetep makanan-makanan kayak sobuntu. Jadi sedikit demi sedikit orang jadi kerasa bedanya gitu. Makan nasi sama makan oatmeal sama beda gitu. Kayak lebih kerasa sehat makan oatmeal. Jadi mulai dari seperti itu kayaknya. Karena saya memang mengajarkan orang hidup sehat itu gak selalu hambar. Hidup sehat itu bisa yang macam-macam gitu. Kayak tadi saya serve sobuntu, atau curry, atau saya serve kayak acai. Itu semua itu kreasi dari oatmeal gitu. Ya jadi maksudnya kalau hidup sehat itu gak selalu boring. Jadi pasti ada kreasi-kreasi yang lain yang bisa menunjang orang untuk mau hidup sehat gitu. Mau mengubah pola hidup yang sehat. Jadi lebih sehat. Terima kasih.